Pada kesempatan tersebut, perempuan yang berprofesi sebagai seorang dokter itu berbagai cerita dan menyampaikan berbagai programnya sebagai kontestan pilkada 2022. Sebagai perempuan satu-satunya pada pergerakan pilkada Depok, Ririn memiliki program kerja untuk memberdayakan para perempuan, terutama para janda. Nantinya, perempuan di kota Depok akan diberdayakan melalui pelatihan usaha dan keterampilan agar dapat hidup mandiri dan layak. Program pemberdayaan perempuan yang disampaikan Ririn disambut baik oleh puluhan ibu-ibu di Mekarsari. Seorang warga berharap jika nanti Ririn terpilih dapat membina para janda agar dapat hidup mandiri. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!